Ya 14 hari lagi kita menuju ke pemilihan umum 2024 ini. Lalu Anda sendiri menilai seperti apa psikologis pasar saat ini? Ya ada ketidakpastian karena kan ini kan ada satu putaran ada dua putaran ya. Jadi kalau misalnya pemilu ini terjadinya dua putaran berarti kan ada waktu lagi ya. Sampai bulan Juni yang dapat dibilangkan 4 bulan itu cukup panjang ya. Jadi selama 4 bulan itu apa yang terjadi kan itu kan orang bertanya-tanya gitu ya. Jadi ketidakpastian ini kan disitu. Tapi kalau misalnya terjadi satu putaran mungkin market kan lebih apa namanya cenderung lebih stabil ya. Karena kepastian itu sudah ada gitu kan. Baik tapi kalau kita berkaca di beberapa pemilu sebelumnya ini lebih sering terjadi dua putaran begitu. Apakah pasar ini sudah price in juga dengan adanya kemungkinan pemilu dua putaran ini? Saya pribadi juga lebih percaya dua putaran sih dibanding satu putaran gitu ya. Tapi kan banyak sekali sekarang yang orang percaya juga satu putaran gitu ya. Jadi kita tidak bisa apa namanya mengabaikan itu. Nah pertanyaannya sekarang kalau misalnya terjadi dua putaran pasangan mana yang lolos gitu kan. Pertanyaannya kan itu kan. Karena style dari masing-masing ini baik visi dan misinya itu kan ada yang berbeda jauh, ada yang mirip-mirip gitu ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan orang-orang sih. Makanya kenapa orang masih menunggu gitu kan apa yang akan dilakukan gitu. Baik Anda sendiri melihat ekspektasi pemilu terjadi satu putaran apakah cukup dominan di antara para pelaku pasar? 50-50 lah ya. Ada yang yakin ada yang enggak gitu ya. Saya termasuk yang enggak yakin satu putaran gitu. Baik dan seperti apa efeknya untuk pasar keuangan? Apakah artinya investor akan lebih lama melakukan wait and see? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya dua putaran berarti kan pertanyaannya kan sekarang yang dominan kan di putaran satu ini kan mungkin nomor dua kan. Kalau dari survei ya. Nah kalau misalnya yang lolos yang menemani itu 0-3 misalnya kan mungkin ada mirip-mirip gitu kan modelnya gitu ya. Tapi kalau misalnya 0-1 kan temanya kan perubahan. Jadi berarti kan kecenderungan berbeda gitu kan dengan visi-visi nomor dua gitu ya. Jadi orang melihat market ini melihat sebenarnya kalau misalnya yang beradunya 1 dan 2 atau 3 dan 2 itu kan akan berbeda gitu. Akan berbeda polanya gitu ya. Diharapkan sih memang semuanya ya akhirnya sih sama aja ya. Siapapun pemenangnya kan market kan akan menerima, harus menerima kan. Tapi selama proses itu kita tidak tahu kan apa yang terjadi gitu ya. Nah itu mungkin yang menjadi yang perlu kita perhatikan sebetulnya. Baik artinya menurut Anda pelaku pasar ini lebih menginginkan paslon yang bisa melanjutkan regulasi yang ada saat ini dibandingkan dengan perubahan? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kan tidak semua program yang ada itu kan bagus juga gitu ya. Tapi memang yang dilihat pasar itu kan sebetulnya yang pro dengan market gitu ya. Pro dengan market dalam arti apa namanya banyak sekali kemudahan lah. Kemudahan yang misalnya investasi seperti apa, kemudian nanti prioritasnya apa gitu kan. Karena prioritasnya kalau misalnya dianggap kurang bagus gitu kan, market kan bereaksinya negatif gitu. Terus reaksinya terhadap rupiah seperti apa gitu. Karena market kita sangat sensitif terhadap rupiah. Kalau misalnya rupiahnya melemah, market tuh langsung biasanya turun gitu ya. Nah kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh masing-masing paslon ini kan seperti apa gitu kan. Kan kita bisa memperkirakan walaupun mungkin nggak 100% kita bisa nebak gitu ya. Tapi kira-kira kan kita bisa tahu gitu. Kemudian juga calon-calon dari menteri, dari masing-masing paslon ini kan sudah beredar juga rumornya kan. Menteri keuangannya kalau paslon satu siapa, dua siapa, tiga siapa itu kan orang udah mulai merabah-rabah lah. Walaupun nanti kan proyeksi lah. Proyeksi dari orang-orang itu kan udah ada sekarang di market gitu. Jadi yang mengumumkan tentu saja presiden nantinya ya dan bisa berubah pula kan. Tapi minimal kita bisa merabah-rabah lah seperti apa gitu calonnya gitu kan. Dan itu kan berpengaruh juga terhadap market gitu. Baik, bagaimana dengan investor asing? Anda melihat apakah investor asing saat ini juga tengah wait and see menunggu seperti apa hasil dari pilpres kita? Kalau awal bulan sih saya lihat year to date ya, dana asing masuk 6,8 triliun di pasar saham ya. Berarti itu kan memang sudah ada antisipasi juga, ada keyakinan juga asing ya bahwa pemilu kita cukup bagus gitu ya. Jadi pergerakan saham juga saya lihat begitu big cap seperti perbankan kan rata-rata net buy foreign flow gitu ya. Tapi memang kenapa indeks kita belum bisa naik tinggi itu kan karena beberapa saham yang menjadi dominan di tahun lalu, ada lima saham lah yang dominan, ternyata kan tahun ini kan performanya agak berbeda gitu ya. Jadi itu membuat indeks kita gak kemana-mana walaupun sebetulnya yang perbankan yang big bank itu kan naik sebetulnya kan harganya gitu. Baik, beberapa analis menilai IHSG ini akan meninggalkan level psikologis 7 ribuan bahkan ke 6.900 menjelang pemilu ini. Apakah Bapak juga setuju? Saya gak yakin sih kalau di bawah 7 ribu lagi sih ya. Mungkin level-level sekarang udah bottom sih harusnya ya. Kecuali misalnya terjadi kerusuhan yang saya sih pikir gak bakal terjadi gitu ya. Tapi selama 4 bulan ini orang kan mulai melihat-lihat nih sepertinya pertarungan seperti apa gitu kan. Jangan sampai apa yang kayak dulu-dulu kan suami istri aja bisa berantem gitu kan. Temen jadi musuhan gitu kan. Kalau misalnya itu tidak terjadi sih harusnya ya stabil-stabil aja sih di level-level sekarang gitu. Karena asing juga udah mulai masuk lagi kan awal-awal tahun ini. Baik, artinya setelah pemilu di tanggal 14 Februari nanti apakah menurut Anda aliran asing ini akan deras kembali atau masih menunggu dengan adanya kemungkinan satu atau dua putaran? Kalau dua putaran mungkin orang mulai melihat-lihat lagi kan. Kalau satu putaran itu kan berarti kan orang lebih jelas kan pemenangnya siapa gitu kan. Jadi orang udah bisa proyeksikan akan kemana nih proyeksi dari kebijakannya misalnya polusinya seperti apa itu kan kita langsung tahu kan. Kalau sekarang kan kita nama-nama bahkan 1, 2, 3 beda semua gitu kan. Nah itu yang sangat penting gitu. Nah arahnya juga apa namanya dari menteri-menteri yang dipilih juga kan itu kan pengaruh juga kan. Nantinya kan kabinetnya seperti apa kita bisa lihat nih. Oh ini berarti kan orang ini misalnya kuatnya di apa gitu kan. Itu akan sangat dominan lah nantinya. Karena pada waktu tahun lalu sebelum terjadinya pilpres tahun ini itu kan orang banyak yang menunda kan. investasi bisa ditunda gitu kan. Kalau kita lihat kredit perbankan aja kan banyak modal kerja yang short term gitu kan dibandingkan yang investasi kan kredit investasi gitu. Jadi itu memang sesuatu yang lajim lah terjadi di negara-negara semua negara lah. Dan jangan lupa tahun ini kan US itu juga akan memilih presiden yang baru kan. Jadi siapa pemenangnya kan orang banyak memperkirakan misalnya Trump kembali menjadi presiden. Nah itu efeknya kemana kan? Apakah US dollarnya malah menguat gitu kan? Itu kan juga ada pengaruh juga kan terhadap.